Pemain PSM Makassar Aji Kusuma nampaknya harus dipanggil oleh Sinta Eyong untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala Asia U20. Sinta Eyong harus menyertakan namanya dalam daftar pemain yang akan ia panggil, seperti yang diketahui Aji Kusuma adalah pemain yang memiliki kecepatan dan akselerasi yang luar biasa. Hal itulah yang menjadi alasan timnas Indonesia harus memanggilnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut berhasil membuat pecinta sepak bola kagum dengan aksinya, bagaimana tidak dirinya berhasil membuktikan skillnya kala menghadapi PSM Makassar, kala itu ia berhasil mencetak dua gol, gol itu ia ciptakan dengan begitu spektakuler. Aksi tersebut membuat pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll sampai terpesona dengan aksi Aji Kusuma, bahkan ia mengatakan bahwa dirinya sudah kagum sejak sesi latihan. Saya juga senang Aji cetak gol. Dia pertama main sebagai starter dan setiap pemain yang tampil sebagai starter pasti ada resiko, ujar Thomas Doll kepada awak media. Seperti yang kita ketahui, Piala Asia U-20 akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 18 Maret tahun 2023, Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak dan Syria. Sinta Aeyong sendiri telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC, dan pemain Persija Jakarta Aji Kusuma nampaknya juga harus masuk dalam daftar 30 pemain tersebut. Akankah Aji Kusuma akan dipanggil oleh Sinta Aeyong dan dapat membawa timnas Indonesia juara Piala Asia U-20 kali ini? Coba kalian komen di kolom komentar. Terima kasih tulee ob trang tahun Toji takβ At-I Kusuma Jika Terima kasih. Hi bot 5 1 2 3 3 4 6 6 25